Sidang kasus perusahaan dan pembakaran markas Malsek Kabir tahun 2016 kembali memasuki putusan. Setelah sebelumnya 5 orang terdakwa yang sudah dewasa difonis 3 tahun penjara, Senin sore pengadilan negeri merangin kembali melakukan sidang putusan untuk 9 terdakwa anak-anak. Dalam putusan sidang, kesemuaan remaja yang berusia 17 tahun dinyatakan bersalah dan diberikan masa percobaan selama 1 tahun. Para pelajar ini tidak boleh melakukan tindak pidana kejahatan dan tidak boleh berhenti dari sekolah. Terkait putusan tersebut, tim Jaksa Penuntut Umum Kejari Merangin akan mempertimbangkan keputusan sidang tersebut. Mengingat hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak sesuai dengan tuntutan JPU, di mana JPU sebelumnya menuntut kesemuaan terdakwa tersebut dengan hukuman 1 tahun kurungan penjara. Jadi kami sebagai tim dari Jaksa Penuntut Umum masih ada upaya hukum untuk melaksanakan itu, upaya hukumnya bisa upaya hukum banding. Nanti kita lihat, kita kombinasi dulu dengan pimpinan, jadi tangkepan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan tadi, yang sudah kita dengarkan Jaksa Penuntut Umum, pikir-pikir. Riko Saputra, JAK TV, melaporkan.